Sekarang kita masuk di lahan pare banyak juga pare sebelah ini tapi sudah 10 kali lebih panennya kelihatannya atau mungkin karena kena musim ekstrim panasnya sehingga tidak bisa begitu subur atau jauhnya menghijau kita tanyakan semua butaninya disana guys luar biasa guys tanemannya sudah lama sudah lama sudah lama sudah lama panen berapa kali sudah hampir diganti masih sekali lagi nah ini guys ibu taninya berarti ini sudah sudah panen 10 kali lebih ini jauh ini bundi cebu bapaknya ini bundi bapaknya bapaknya bundi ini guys gubuknya di kebun kebun guys lumayan nah ini baru ngambili yang panen terakhir nih panen terakhir mbak G nah ini guys panen terakhir ini tanemannya pare ternyata ini sudah hampir diganti seperti ini guys karena sudah lama umurnya guys tentunya nih buahnya luar biasa karena kalau lihat sisa-sisanya aja masih bagus-bagus seperti ini guys lumayan guys ini disini tanahnya yaitu pasir ini berarti hari ini manen tomat mawon ini ini pulang dulu ini sudah selesai karena kita kesini sudah kesiangan guys ini sudah pada pulang sudah ditunggu pedagangnya di rumah sana guys jadi tinggal terima uangnya aja nih guys ternyata ini sudah lama nah ini sebelah sini guys ini pondoknya dua ini dibuat estapet kalau ini sudah selesai ini guys di tanam yang baru itu pondoknya lagi pondoknya dua guys ini mau manen lagi bro ini juga pari tomat yang sebelah mana ini sebelah oh ternyata panen dua guys tomat dan pari ini nah ini guys jadi tanamannya selain pari ini juga tomat panen disana luar biasa guys tanamannya tapi ini sudah sisa-sisa guys alangkah indahnya guys seandainya baru panen 4-5 kali disini untuk selfie sangat bagus guys seperti gua luar biasa jadi jadi pertani juga memerlukan keindahan kalau asal saja kadang melihat bosan kalau disini melihat pun senang guys untuk anak-anaknya berselfiria di kebun sambil manen pare ini luar biasa ini guys ternyata sambil manen tomat dan pare disini tomatnya sebelah sono tapi sudah siang ibunya tadi pulang tinggal menerima uangnya guys anaknya saja yang manen disana ini pare kita lihat satu persatu guys tidak ada yang cacat guys tidak ada yang ambruk ini ulah seninya juga lumayan bagus guys luar biasa nah ini ini pare yang tinggal satu dua kali panen akan diganti tanaman lain ternyata selain pare juga memang tomat bawahnya ini mati karena tidak kebagian mataharinya ini kebagian guys ternyata tomat kalah dengan pare jadi tertutup pare tidak dapat matahari terus kalah guys luar biasa ini kita lihat sampai pecah harusnya untuk ini guys untuk ini bibit guys luar biasa memang tanamannya ini lah area area pertanian di sekitaran kota tidak jauh hanya sekitar 7 kg saja jadi ini pemasok sayur mayur untuk dikonsumsi oleh masyarakat kota sini guys jadi tidak jauh jauh dan disini tanamannya sangat lebar lebar dan kebanyakan berhasil guys karena sudah pengalaman bercocok tamuan disini sudah bertahun-tahun kondisi dan situasi tentunya sudah menguasai medannya di dalam bidang pertanian ini akhirnya akan mendapat kesuksesan menanam sebuah tanaman sayur mayur nah ini batasnya guys yang sebelah ini batasnya bakar hidup pisang dan segala sebelah ini petaninya sudah lain lagi guys nah inilah mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang menonton serta untuk pengalaman apabila menanam pare di tanah pasir semacam ini supaya ikut sukses oke video sampai sini sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati